Seorang sumber Reuters membisikkan, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Hamenei telah dibawa ke lokasi aman di dalam Iran seiring dengan ditingkatkannya pengamanan atas dirinya. Hal ini dilakukan sehari setelah Israel membunuh kepala kelompok Lebanon yang didukung Iran, Hezbollah, dalam sebuah serangan di Beirut. Langkah untuk melindungi pembuat keputusan utama Iran menunjukkan rasa gugup terbaru oleh otoritas Iran saat Israel melancarkan serangkaian serangan yang menghancurkan terhadap Hezbollah. Hezbollah merupakan sekutu Iran dengan persenjataan paling lengkap di wilayah tersebut. Reuters melaporkan bulan ini bahwa korps garda revolusi elit Iran telah memerintahkan semua anggotanya untuk berhenti menggunakan semua jenis perangkat komunikasi. Langkah ini diambil setelah ribuan pejer dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hezbollah meledak. Lebanon dan Hezbollah mengatakan Israel berada di balik serangan pejer dan walkie-talkie tersebut. Israel tidak membantah atau mengonfirmasi keterlibatan. Dua pejabat regional yang diberi pengarahan oleh Teheran dan yang mengatakan kepada Reuters bahwa Hamenei telah dipindahkan ke lokasi yang aman. Mereka juga mengatakan Iran sedang berhubungan dengan Hezbollah dan kelompok proksi regional lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya setelah pembunuhan Nasrallah. Sumber tersebut menolak untuk disebutkan identitasnya lebih lanjut karena sensitivitas masalah tersebut. Media Iran melaporkan pada hari Sabtu, selain menewaskan Nasrallah, serangan Israel hari Jumat di Beirut menewaskan wakil komandan garda revolusi, Abbas Nilforoushan. Terima kasih telah menonton!